Intro Halo, salam sehat. Ketemu lagi dengan Irma di 2-Minute Free Talk bersama Pro Learning Center. Masih ingat tentang komplikasi pada kaki DM? Hari ini kita akan bicara tentang Diabetik Neuropathy. Diabetik Neuropathy merupakan kumpulan penyakit yang mempengaruhi semua tipe sel sarap, sel sarap motorik, sensorik, dan otonomik. Secara klinis, gangguan dan masalah yang ditimbulkan tentunya akan berbeda-beda. Gangguan sarap ini paling terlihat muncul pada kaki tungkai bawah. Neuropathy sensorik misalnya, atau dikenal juga dengan istilah mati rasa. Kerusakan pada saraf perifer di tungkai bawah menyebabkan hilangnya rasa nyeri pada kaki pasien dengan DM. Neurosensori juga menyebabkan pasien sulit untuk mengenali ada luka atau mengidentifikasi sejak awal ada luka di kakinya. Cara mudah untuk mengenalinya pada saat kita bertanya ke pasien apakah pernah tertinggal sendalnya pada saat berjalan. Dalam melakukan pengkajian, kita juga melakukan tes dengan menggunakan alat monofilamen ataupun mengecek sensasi untuk menilai seberapa besar risiko terjadinya sensori neuropathy ini pada pasien dengan DM. Pasien sering juga mengalami luka di kaki, kakinya tiba-tiba berdarah tanpa dia merasakan sakit di kakinya. Pengecekan atau deteksi dini pada kondisi kaki pasien ini sangat membantu untuk mencegah terjadinya komplikasi lanjut terkait dengan neuropathy sensori. Nah, itu tentang neuropathy sensori. Dari mana dengan neuropathy motorik dan autonomik? Next, kita bahas lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.